Coba dimatikan terus dicabut Coba kita matikan terus kita cabut Kita coba lagi Nah, gomongnya sudah tersimpan ya Tadi di posisi dimatikan nomor 8 TVRI Dan tidak kembali ke 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan siang kali ini Kita akan memperbaiki TVSAP 24LE 157i Dengan kerusakan Yaitu tidak mau di remote Dan juga siarannya selalu kembali ke 1 ya Tidak mau menyimpan siaran Oke, next Kita lanjut Saya sudah bersama Mang Agus Mood Nah, disini kita sudah membongkar Untuk mesinnya sama persis dengan 24LE 155 ya Kalau dilihat dari mainboardnya hampir mirip Dan untuk Tampilan depannya juga hampir sama ya Nah, kita sudah melakukan proses penghapusan data ya Nah, ini untuk IC-nya Sudah dicopot dari mainboardnya Dan ini proses penghapusan data Dengan bios baru Nah, sebelum melakukan pengisian data Alangkah baiknya dihapus dulu Supaya Lebih aman ya Nah, selanjutnya Kita masukkan filenya Kita cari dulu Oke, file-nya sudah kita temukan Ini 24LS 157i Dengan tipe yang sama Jika sudah masuk Kita lanjut Memasukkan data Nah, proses memasukkan data Sedang berlangsung Nah, disini kita lihat kembali Untuk mainboardnya Kalau dilihat dari Segi mainboardnya hampir sama ya Dengan 24LS 155 Dan kerusakannya pun Tidak beda jauh ya Kalau untuk sub Itu Hilang siaran Dan juga susah di-on-kan Tidak beda jauh ya Tidak beda jauh ya Nah, jika sudah selesai Untuk memasukkan datanya Maka tampilan akan menjadi hijau Seperti ini Setelah itu Kita close Kemudian kita verification Apakah datanya error atau tidak Jika Hijau berarti normal Oke, kita lanjut kembali Untuk verification Sudah selesai Dan Sudah hijau Kita close Kita close saja Berarti Proses memasukkan data Sudah Tidak ada error Kita langsung Buka BIOSnya Nah, disini Kang Agus Sebagai Eksekusi pemasangan Untuk BIOSnya Kita Kebetulan Lagi ketemu Terima kasih Disponsori oleh Kopi Puntang asli Nah ini si bapaknya Lagi santai Proses pemasangan Boleh Kita bau dana Isi Dibetuk Eh tadi itu Mana Sekalur Kita cek Sudah keluar setelah di flash Kita coba pakai antena Setting dulu Mangmud lagi pengecekan Kejalanya hilang Siaran Ketika dimatikan Kita coba di auto search dulu Setelah pengeplesan Dan memori bawaannya kita ganti dengan yang baru Supaya tidak terjadi error lagi Ini di posisi 34% Masih belum ada sinyal Biasanya di 50% ke atas Sudah Ada di jalur Terima kasih Nah ini sudah keluar gambarnya Terima kasih sudah menonton Oke pencarian sudah selesai Lanjut kita coba matikan apakah berubah Nah kita matikan Tadi sebelumnya ketika dimatikan Gelombang menjadi tidak ada Kembali ke satu Kita coba Nyalakan kembali Nah ini sudah kembali normal Gelombangnya sudah bisa dipindah-pindah lagi Coba dimatikan terus dicabut Coba kita matikan terus kita cabut Kita coba lagi Nah gelombangnya sudah tersimpan ya Tadi di posisi dimatikan Nomor 8 TPRI Dan tidak kembali ke 0 Sudah dikatakan normal Demikian perbaikan kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh